Pedang langit dan golok naga karya Shen Yung bagian 44. Bentak Biat Kout? Kun Lun Pei tidak boleh dibuat permainan. Apa kau tidak mendengar? Bukie merasa sangat berterima kasih. Dia merasa bahwa mereka terus berlagak terdesak, Sinona pasti akan mencari lain daya upaya untuk membantu dirinya. Kalau hal itu dilihat oleh Biat Kout, Cie Jack bisa celaka. Maka itu, ia lantas tertawa terbahak-bahak. Aku adalah pecundang dari God Biyepei, katanya. Aku pernah ditawan Biat Kout Sutai, memang benar God Biyepei lebih unggul daripada Kun Lun Pei. Seriaya berkata begitu, ia maju dan tidak ke kiri. Kini tangan kanannya yang memegang ranting Bue membabat ke bawah. Kesiuran angin yang dasyat itu, lantas saja menghantam punggung Siket. Pukulan dan tindakan Bukie dilakukan dengan tenaga dan waktu yang tepat, sehingga tanpa merasa, golok Siket menyambar ke arah Pan Shokeng. Pemuda itu ternyata memukul dengan Kian Kun Tai Lo Ie Sin Keng dan bertindak menurut kedudukan Pet Kua. Dalam kagetnya, si jago pedang betina menangkis dengan pedangnya. Terang, tangkisannya berhasil, tapi golok Siket sudah menyusul. Untuk menolong istrinya, Hota Ichiong melompat dan menangkis golok Siket. Bukie menepuk dengan telapak tangannya dan golok Siket membacok kempungan Hota Ichiong. Pan Shokeng kusar. Dengan beruntun ia mengirim tiga serangan berantai, sehingga Siket terepot. Hei! Jangan kena diakali si bangsat kecil itu! Teriaknya. Kini Hota Ichiong mendusin. Seraya menikam Bukie. Dengan Tai Lo Ie Sin Keng, pemuda itu menyambut pedang Hota Ichiong yang lantas saja berubah arah dan menyambar pundak si jangkung. Si jangkung berteriak-teriak bahna gusarnya. Dengan sekuat tenaga ia membacok kepala Hota Ichiong. Siket buru-buru berteriak. Sute, jangan kalap! Itu semua perbuatan si bocak. Celaka. Pada detik itu, pedang Pan Shokeng berkelebat di pundaknya. Dalam sekejap kedua kakek Hwa Sanpei sudah terluka enteng, digores pedang kawan sendiri. Gerakan-gerakan kedua golok dan kedua pedang jadi kalang kabut. Bacokan, babatan, papasan, tikaman yang ditujukan ke tubuh Bukie selalu berubah arah dan menghantam kawannya sendiri. Kini semua orang bisa lihat bahwa itu semua perbuatan Bukie. Tapi ia tak tahu ilmu apa yang digunakan pemuda itu. Yang tahu hanyalah Yusyao seorang. Tapi ia pun hampir tidak percaya bahwa seorang manusia bisa memiliki Kian Kun Tai Lo Ie Sin Keng sampai pada taraf yang begitu tinggi. Untuk melawan, Pan Shokeng memberi isyarat dengan teriakan. Mutar ke Bukong Wiyie. Tapi itu semua tak menolong sebab Kian Kun Tai Lo Ie Sin Keng sudah menguasai mereka dari delapan penjuru. Mati-matian ia coba memberontak. Tapi semua sia-sia saja setiap gerakan atau bacokan pasti menikam kawannya sendiri. Suko, apa tak baik kau mengurangi sedikit tenagamu? Teriak si jangkung sambil menangkis golok kakak seperguruannya. Aku nacok bangsat kecil itu, bukan kau. Kata si Kate. Suko, hati-hati. Teriak si jangkung. Bacokan ini mungkin akan berbalik. Benar saja goloknya menyambar seng kakak. Tiba-tiba dengan paras muka menyeramkan, Pan Shokeng melemparkan pedangnya. Ini benar. Pikir si Kate yang lantas saja turut membuang senjatanya dan kemudian menendang Bukie. Mendadak pedang hota Icong menyambar mukanya dan sebab telah tak bersenjata, buru dua ia menundukkan kepala. Lepaskan senjata. Teriak Pan Shokeng. Mendengar perintah seng istri, Ho Chiangbun segera melontarkan pedangnya jauh dua. Sambil membuang goloknya, si jangkung menjamret leher Bukie. Ia merasa telapak tangannya menyentuh benda keras dan ia segera mencengkram. Sedetik kemudian ia terkesiap, sebab yang dicengkramnya bukan lain daripada gagang goloknya sendiri yang dipulangkan oleh Bukie dengan menggunakan kian kun tai lo ia sin keng. Aku tak mau menggunakan senjata. Teriak si jangkung seraya melemparkan lagi goloknya. Bukie miringkan badan dan menangkap pula senjata itu yang sekali lagi dipulangkan ke tangan lawan. Kejadian itu terulang beberapa kali. Dalam kaget dan kagumnya si jangkung tertawa terbahak-bahak. Bangsat bau, kau benar-benar mempunyai ilmu siluman. Teriaknya. Sementara itu, si Kate dan suami istri Ho sudah menyerang dengan tangan kosong. Ilmu silat tangan kosong dari Hwe Asan dan Kunlun tidak kalah hebatnya dari ilmu silat dengan memakai senjata. Tapi pemuda itu licin bagaikan ikan di air. Pada detik-detik berbahaya, ia selalu bisa menyelamatkan diri, akan kemudian balas menyerang. Sampai di situ, keempat jago mengerti bahwa mereka tak akan bisa mendapat kemenangan. Bangsat bau, awas senjata rahasia. Teriak si jangkung. Ia mendehem dan menyembur Bukie dengan riaknya. Bukie berkelit dan dengan menggunakan kesempatan itu, si jangkung melontarkan goloknya. Tiba-tiba ia berteriak. Celaka. Maaf. Apa yang sudah terjadi? Dengan tangan kiri Bukie mengibah seriak itu yang berbalik dan mampir di dahi Pansyokhen. Si Ratu Kunlun jadi kalap. Sekarang ia dekat. Ia mengambil keputusan untuk mati bersama-sama Bukie. Sambil mementang sepuluh jarinya dan berdiri di belakang Bukie untuk mencegat jalan mundur pemuda itu. Melihat kesempatan baik, Hota Ichiong juga menubruk. Ia merasa pasti kali ini bocah bau itu tak akan bisa meloloskan diri. Seria ia bersiul nyaring, badan Bukie mendadak melesat ke atas dan begitu berada di tengah udara, ia mengerahkan Kian Kun Tai Lo Ie Sin Keng dan mengibas kedua tangannya dengan gesit dan cekatan. Sesudah itu ia lantas memutar badan dan dengan gerakan yang sangat indah tubuhnya melayang ke muka bumi dan hingga pada jarak kurang lebih setombak dari tempat semula. Hasil perbuatan Bukie sangat menakjubkan. Hota Ichiong memeluk pinggang istrinya, Pan Syokham mencengkeram pundak seng suami, sedang si Kate dan si Jangkung juga saling peluk erat-erat. Sesudah berkutat sejenak, keempat jago itu sama-sama roboh. Di lain detik suami istri Hong mendusin dan dengan paras muka kemerah-merahan mereka melompat bangun. Mampus kau! Teriak si Jangkung. Celaka sial! Lepas! Seru si Kate! Dengan malu bercampur gusar, kedua kakek itu pun berbangkit. Bangsat bau! Teriak si Jangkung. Ini bukan piyabu! Kau menggunakan ilmu siluman. Kau bukan enghiong. Si Kate mengerti bahwa pertempuran tak guna dilangsungkan lagi. Makin lama mereka akan menderita makin hebat. Sambil mengangkat kedua tangannya ia berkata. Sin Kangtuon tinggi luar biasa, aku si tua belum pernah melihat kepandayan yang semacam itu. Hwa Sanpei menyerah kalah. Maaf, jawab bu kiai sambil membalas hormat. Bu Ampue menang sebab kebetulan. Kalau tadi para Chiangpue tak menaruh belas kasehan, Siang-siang Bu Ampue sudah binasa di bawah golok dan pedang Cenghoan lianggie. Dengan berkata begitu bu kiai bicara sejujurnya. Kalau tak dibantu Chiye-jiak, ia memang bakal celaka. Si Jangkung girang. Bagus! Kau tahu, bahwa kau menang sebab kebetulan. Katanya. Apakah aku boleh tahu si dan nama Chiye-Wilya Chiangpue yang mulia? Tanya bu kiai. Kalau belakang hari kita bertemu pula, Bu Ampue bisa memanggil dengan panggilan yang benar. Si Jangkung tertawa lebar dan menjawab. Sukoku ialah wiyie. Tutup mulut. Bentak sikit. Ia menengok kepada bu kiai dan berkata pula. Sebagai jenderal yang kau kami merasa sangat malu. Cua tak perlu tahu nama kami yang hinagina. Sesudah berkata begitu, ia masuk ke dalam barisan HW Asanpei. Si Jangkung tertawa nyaring. Dalam perangan, menang atau kalah adalah kejadian lumrah. Katanya. Bagai ku tak menjadi soal. Ia menjemput dua batang golok yang menggeletak di tanah dan kemudian balik ke barisannya sendiri. Sementara itu bu kiai sudah menghampiri Sian Ietong dan menotok jalan darahnya. Sesudah pertempuran selesai, aku sekarang mau mengobati kau. Katanya. Aku menotok jalan darahmu untuk mencegah naiknya racun ke jantung. Di detik itu, mendadak ia merasai kesiuran angin dingin di belakangnya dan rasa perih di punggungnya. Ia terkesiap, kakinya menotol bumi dan badannya melesat ke atas. Kres-kres. Disusul dengan teriakan menyayat hati. Di tengah udara ia memutar badan dan ia mendapat kenyataan dua batang pedang. Suami istri Hota Ichiong sudah hamlas di dada Sian Ietong. Sebagai orang yang mempunyai kedudukan dan kepandayan tinggi dan sebagai orang yang selalu bangga akan kepandayanya, Hota Ichiong dan Pak Chokham merasa penasaran bahwa mereka telah roboh dalam tangannya seorang pemuda yang tak dikenal dalam rimba persilatan. Maka itu, tanpa memperdulikan pantas atau tidak pantas selagi Bukie membungkuk untuk menotok jalan darah Sian Ietong, Ia membokong dengan pukulan yang dinamakan Buseng Busi. Tak ada suaranya, tak ada warnanya. Buseng Busi adalah salah satu pukulan terhebat dari Kunlunpei. Pukulan itu harus didalami oleh dua orang yang tenaga dalamnya kira-kira bersama. Dua tenaga yang keluar dari pukulan itu saling bertentangan, sehingga sebagai akibatnya, suara yang bisa terdengar dalam menyambarnya senjata menjadi hilang. Itulah sebabnya mengapa jurus ini dinamakan Buseng Busi. Di luar dugaan, sesudah memiliki Kiyu Yang Sinkeng, panca Indra Bukie lebih tajam dan gerakannya cepat luar biasa. Tapi meskipun begitu, bajunya robek dan kulitnya kena juga digores pedang. Karena suami istri Hot tidak keburu menarik pulang senjata mereka, maka yang menjadi korban adalah Sian Ietong. Semua orang menjadi gempar. Sebab sudah ketelanjur, bagaikan kalap kedua pemimpin Kunlunpei itu segera menerjang Bukie. Sesudah mendapat malu besar mereka mengambil keputusan untuk mengadu jiwa. Pedang mereka menyambar-nyambar dan setiap serangan adalah serangan untuk dibinasa bersama-sama musuh. Tiba dua Bukie mendapat serupa ingatan. Ia berjongkok dan menjemput sedikit tanah yang sesudah dicampur dengan keringat pada telapak tangannya, lalu dibuat menjadi dua butirpel. Dilain saat Hota Ichiong dan Pan Shokham menyerang dari kiri kanan. Bukie melompat ke samping mayat Sian Ietong dan berlagak mengambil sesuatu dari saku mayat. Kemudian ia memutar badan dan menghantam kedua lawan itu dengan telapak tangan, dengan menggunakan tujuh bagian tenaga. Dengan berbareng suami istri Ho merasai tekanan hebat pada dada mereka dan napas mereka menyesat. Cepat-cepat mereka membuka mulut untuk menyedot hawa segar. Tiba-tiba Bukie mengayun kedua tangannya dan kedua peltanah itu masuk ke dalam tenggorokan Hota Ichiong dan Pan Shokham. Mereka batu-batuk, tapi kedua yoan. Sudah masuk ke dalam perut. Paras muka kedua suami istri itu lantas saja berubah pucat. Mereka melihat Bukie mengambil sesuatu dari saku Sian Ietong. Apalagi kalau bukan racun. Mengingat penderitaan Sian Ietong, bulu Roma mereka bangun semua. Pan Shokham sudah lantas merasa pusing dan badannya bergoyang-goyang. Di dalam sakunya Sian Ietong selalu membawa-bawa ulat sutra emas yang dibungkus dengan lilin. Kata Bukie dengan suara tawar. Kalian masing-masing sudah menelan sebutir lilin. Kalau Jie Wilia Chiampue bisa memuntahkannya sebelum lilin melumer di dalam perut, mungkin sekali jiwa kalian masih bisa ditolong. Sambil mengerahkan Lue Kang, Hota Ietong dan istrinya segera berusaha untuk memuntahkan yoan. Itu, dengan tenaga dalamnya yang sangat kuat, beberapa saat kemudian mereka berhasil mengeluarkan tanah itu yang sudah tercampur dengan cair kantong nasi. Si kakek jangkung dari Hwa Asan P. lantas saja mendekati dan setelah melihat apa yang keluar dari perut, ia tertawa dan berkata. Aduh! Itulah tai ulat sutra emas. Ulat itu mengeram dalam perutmu dan berak. Kaget dan gusarnya Ratu Kunlun Pei sukar dilukiskan. Dengan sekuat tenaga ia menghantam si jangkung yang iseng mulut. Kakek nakal itu melompat balik ke barisannya dan seraya menuding Pan Shokham, ia berteriak. Perempuan galak! Kau sudah membunuh Chiang Bunjin dari partai kami dan Hwa Asan P. pasti tak akan menyudahi perbuatanmu itu. Suami istri hot terperanjat. Meskipun berdosa besar, Sian Ietong adalah seorang Chiang Bunjin. Mereka mengerti bahwa kesalahan tangan itu akan berekor panjang dan hebat, tapi dalam menghadapi kebinasaan segera, mereka tak sempat menghiraukan lagi bahaya di belakang hari. Mereka tahu bahwa di dalam dunia hanyalah Bukye yang bisa menolong mereka. Tapi mengingat perbuatan mereka dahulu hari, apakah pemuda itu sudi mengangsurkan tangan? Bukye tertawa-tawar dan berkata dengan suara tawar pula. Jia Wye tak usah takut, walaupun Kim Kian sudah berada dalam perut enam jam kemudian barulah racunnya mengamuk. Sesudah membereskan urusan besar ini, Bo Ampue pasti akan menolong. Bo Ampue hanya berharap Ho Hujain jangan memaksa aku minum arak beracun. Biarpun disindir, kedua suami istri itu menjadi bingung. Tapi mereka merasa malu hati untuk mengucapkan terima kasih dan sambil menundukan kepala, mereka lalu kembali ke barisan sendiri. Cobalah Jia Wye minta empat butir Giyok Tong Hek Seng Tan dari Hong Tong Pei, kata Bukye. Obat itu bisa menahan naiknya racun ke jantung. Hota Ichiong mengangguk dan segera memerintahkan salah seorang muridnya mintapel itu dari pemimpin Hong Tong Pei. Dalam hati Bukye tertawa geli. Giyok Tong Hek Seng Tan memang obat pemuna racun, tapi obat itu mengakibatkan sakit perut selama dua jam. Sesudah menelannya, perut suami istri Ho sakit bukan main. Mereka makin ketakutan dan menduga racun sudah mulai mengamuk. Mereka tak pernah mimpi bahwa mereka dikelabui oleh pemuda itu. Sementara itu Biat Kotsutai berkata kepada Song Wan Kiao. Song Tai Hiap, antara enam partai hanya ketinggalan dua partaimu dan partai kami. Partai kami kebanyakan terdiri dari kaum wanita. Maka itu Song Tai Hiap lah yang harus bertindak. Siaw tu sudah dikalahkan oleh In Kowacu. Jawab Wan Kiao. Kiam Hoat Sutai tinggi luar biasa dan Sutai pasti bisa menaklukki bocah itu. Biat Kot tersenyum tawar dan seraya menghunusi Etian Kiam, ia bertindak masuk ke dalam gelanggang. Sekonyong dua Jie Hiap Jie Lian Chiu keluar dari barisan Butong Pei. Sedari tadi dengan rasa kagum dan heran ia memperhatikan ilmu silat Bu Kie. Walaupun Li Hai belum tentu Biat Kotsutai bisa melawan empat jago dari Hwe Asan dan Kun Lun. Pikirnya, kalau ia kalah Butong Pei Jua kalah, maka usaha enam partai akan gagal sama sekali. Biarlah aku yang menjadi lebih dulu. Memikir begitu ia segera menyusul Biat Kot dan berkata, Sutai, biarlah kami berlima saudara yang lebih dulu mengadu ilmu dengan pemuda itu. Paling belakang barulah Sutai Maju dan aku merasa pasti Sutai akan memperoleh kemenangan. Maksud Jie Lian Chiu cukup terang. Butong Pei dikenal sebagai partai yang mengutamakan latihan Lowe Kang. Kalau ilmu pendekar Butong dengan bergiliran melayani pemuda itu, maka andai kata mereka tak mendapat kemenangan, pemuda itu pasti akan lelah sekali. Sesudah dia lelah, Biat Kot maju untuk merobohkannya. Si nenek mengerti maksud Jie Lian Chiu. Ia mendongkol dan berkata dalam hati, Siapa sudi menerima Buda Butong Pei? Dengan Kera begitu biarpun menang, kemenangan itu bukanlah kemenangan gemilang. Ia sombong memandang rendah kepada semua manusia. Meskipun sudah menyaksikan kelihayan Bukie, di dalam hati ia merasa bahwa jago dari lain-lain partai adalah manusia-manusia tolol. Ia tak percaya bahwa ia tak bisa merobohkan pemuda itu. Maka itu seraya mengibaskan tangan jubah ia berkata, Jie Jie hiap balik saja. Sesudah dihunus, Ia Tian Kiam tak bisa dimasukkan lagi ke dalam sarungnya sebelum bertempur. Baiklah, kata Jie Lian Chiu yang segera kembali ke barisannya. Sambil melintangkan pedang mustika di dadanya, Biat Kot menghampiri Bukie. Ia Tian Kiam dibenci dan ditakuti Bengkau. Anggota Bengkau yang binasa karena pedang itu sukar dihitung jumlahnya. Sekarang, melihat si nenek maju dengan pedang terhunus, mereka semua berkhawatir tercampur gusar dan beramai-ramai mereka mencaci Biat Kot. Si nenek tertawa dingin. Jangan rewel kalian. Bentaknya. Kalian tunggulah. Sesudah membereskan bocah itu, aku akan segera membereskan kalian semua. In Tian Cheng Tau Ie Tian Kiam sukar dilawan. Can Xiao Hiap, senjata apa yang ingin digunakan olehmu? Tanyanya. Aku tak punya senjata. Jawabnya. Bagaimana pikiran Elo Oyako? Di dalam hati ia memang merasa juri terhadap pedang mustika itu. Perlahan-lahan seng kakek menghunus pedang yang tergantung diinggangnya. Terimalah Pek Hang Kiam ini. Katanya. Meskipun tidak bisa menandingi Ie Tian Kiam dari bangsat perempuan itu, pedang ini senjata yang jarang terdapat dalam dunia kangow. Seraya berkata begitu, ia menyentil badan pedang yang lantas saja membengkok karena lemah seperti ikat pinggang. Satu suara uun. Yang nyaring bersih lantas saja terdengar dan badan pedang pulih kembali seperti sedia kalah, Pek Hang Kiam pedang biang lala putih. Dengan sikap menghormat Bu Kie menyambuti pedang itu. Terima kasih. Katanya sambil membungku. Pedang itu sudah mengikuti aku selama puluhan tahun dan sudah membunuh banyak sekali manusia rendah. Kata In Tian Cheng. Kalau hari ini dia bisa membunuh bangsat perempuan itu, biarpun mati loohu merasa puas. Bu Ampue akan perbuat apa yang Bu Ampue bisa. Kata Bu Kie. Sambil menundukan ujung pedang ke muka bumi dan memegang gagang pedang Pek Hang Kiam dengan kedua tangan, pemuda itu berkata kepada Biat Kout. Kiam Hoat Bu Ampue sudah pasti bukan tandingan sutai dan sebenar-benarnya Bu Ampue tidak berani melawan Chi Ampue. Chi Ampue pernah menaruh belas kasihan kepada para anggota Suye Kim Kie. Mengapa sekarang Chi Ampue tidak bisa menaruh belas kasihan kepada Bu Ampue? Alisi nenek lantas saja turun. Kawanan setan Suye Kim Kie ditolong olehmu. Katanya dengan suara menyeramkan. Biat Kout Sutai belum pernah mengampuni orang. Sesudah menang baru kau boleh membuka bacot. Para anggota lima bendera Beng Kau, yang sangat membenci nenek itu, lantas saja berteriak-teriak. Bangsat Tua. Kalau kau benar-benar jagoan coba kau bertanding dengan tangan kosong melawan Kian Syao Hiap. Kiam Hoat Mu cetek sekali. Yang diandalkan olehmu hanyalah pedang iaitian Kiam. Apa kau rasa kau bisa menang? Dan sebagainya. Biat Kout tidak memperdulikan cacian dan ejekan itu. Hayo mulai. Katanya dengan nyaring. Bu Kiai sebenarnya belum pernah belajar ilmu pedang. Mendengar undangan si nenek ia bersangsi. Tiba-tiba ia ingat liang Gie Kiam Hoat dari Hota Ichiong yang lihai dan indah. Ia segera mengangkat pedang dan membabat. Syao Pek Toan In dari Hwa Asan Pei. Seru Yat Kout dengan heran, Syao Pek Toan In memapas tembok memotong awan. Bagaikan kilat si nenek menikam dari samping. Dalam gebrakan pertama itu, tanpa menangkis serangan, ia balas menyerang. Dengan lewekang yang hebat, ujung iaitian Kiam menyambar pusar pemuda itu. Bu Kiai berkelit ke samping, tapi sebelum ia berdiri tegak pedang biat Kout sudah meluncur di tenggorokannya. Bu Kiai terkesiap. Dengan bingung ia menggulingkan diri di tanah. Tapi sebelum ia melompat bangun, angin dingin sudah menyambar-nyambar di leharnya. Celaka. Ia mengeluh, ujung kakinya menotol tanah dan badannya melesat ke atas. Ia berhasil menyelamatkan jiwa dari satu kedudukan yang hampir tidak mungkin dilakukan oleh seorang manusia. Baru saja hadirin mau bersorak, si nenek sudah melompat dan pedangnya diangkat untuk memapaki tubuh pemuda itu. Detik itu tubuh Bu Kiai sedang melayang turun ke bawah. Karena berada di tengah udara, ia tidak bisa berkelit lagi. Iaitian Kiam menyambar. Hati Bu Kiai mencelos. Satu di antara dua. Kalau bukan kedua kakinya, badannya akan terbabat kutung. Pada saat yang sangat berbahaya, Kian Kun Tai Lo Ie memberi reaksi yang wajar. Tanpa memikir lagi, ia menyentuh ujung Ie Tian Kiam dengan ujung Pek Hang Kiam. Terang. Pek Hang Kiam melengkung dan membal. Dan dengan menggunakan tenaga membal itu, badan Bu Kiai sekali lagi melesat ke atas. Biat Kod benar-benar tidak mengenal kasihan. Ia melompat dan membabat tiga kali beruntun. Badan Bu Kiai sudah melayang ke bawah. Ia tidak bisa berbuat lain daripada menangkis terang. Pek Hang Kiam Kutung II. Dengan hati mencelosia menepu ubun-ubun, embun-embunan, segera membabat pergelangan tangannya. Sebab babatan itu cepat luar biasa, ia tidak keburu menarik pulang tangannya. Dalam keadaan demikian, ia hanya bisa menolong diri dengan satu jalan. Dengan kecepatan yang hampir tiada taranya, ia menyentil badan Ia Tian Kiam dan berbareng dengan meminjam tenaga sentilan itu, tubuhnya terbang ke tempat yang lebih selamat. Dengan biat kot kesemutan, telapak tangannya seperti juga terbeset dan Ia Tian Kiam hampir terlepas dari tangannya. Ia terkesiap. Ia menengok dan bukiai dengan tangan mencekal peang buntung, berarti dalam jarak dua tombak lebih. Itulah gebrakan-gebrakan yang sungguh jarang terlihat dalam rimba persilatan. Dalam sekejap metu itu, biat kot menyerang delapan kali setiap jurus, jurus membinasakan. Delapan kali bukiai memunahkan serangan itu, delapan kali ia melolos dari lubang jarum. Baik serangan, maupun pembelaan diri, sama-sama mencapai puncak kehebatan, puncak keindahan. Semua orang menahan napas. Mereka hampir tak percaya, bahwa apa yang dilihat mereka adalah suatu kenyataan. Sesudah lewat sekian lama barulah terdengar sorak-sorai gegap gempita. Bagaikan patung bukiai berdiri tersus sambil memegang pedang buntung. Ia merasa sudah jatuh di bawah angin. Ia tak tahu, bahwa Ietian Kiam disentil, lengan si nenek kesemutan dan kalau ia menyerang terus, ia sudah mendapat kemenangan. Memang bukiai kurang pengalaman. Walaupun berada tinggi, biat kot sekarang mengakui kelihayan pemuda itu. Tukar senjata mu dan mari kita bertempur lagi. Katanya. Dengan rasa menyesal bukiai mengawasi pedang buntung itu. Di dalam hati ia berkata. Guakong menghadiahkan pedang mustika ini kepadaku dan aku sudah merusakannya. Sungguh tak enak senjata apalagi yang bisa melawan Ietian Kiam. Selagi bersangsi, tiba-tiba Ciu Tian berteriak. Aku punya sebuah golok mustika. Kau ambillah. Ietian Kiam terlalu hebat. Sahut bukiai. Bu Ampuei khawatir senjata Ciam Puei akan menjadi rusak. Biar dirusak, kata Ciu Tian. Kalau kau kalah, kami semua mati. Perlu apa golok mustika itu? Bukiai anggap perkataan itu memang tak salah, maka tanpa berkata apa-apa lagi ia menghampiri Ciu Tian untuk mengambil goloknya. Tio Kong Cu, kau harus menyerang, tak boleh hanya membela diri. Bisik Yosiao ketika bukiai lewat di depannya. Mendengar panggilan Tio Kong Cu. Bukiai kaget, tapi ia segera mengetahui mengapa Yosiao menggunakan istilah itu. Yopo Ithui sudah mengenali dirinya dan memberitahukan kepada ayahandanya. Terima kasih atas petunjuk Ciam Puei. Jawabnya. Waktu lewat di samping Wierit Siao, Cheng Ekhok Ong juga berbisik. Gunakanlah ilmu peringan badan terus-menerus. Bukiai girang. Terima kasih. Jawabnya. Kong Beng Su Cia Yosiao adalah ahli-ahli silat kelas utama dan mereka belum tentu kalah dari biat kot sutai. Hanya sayang, sebelum bertempur mereka dibokong Goantin sehingga badan mereka menaj di lumpuh. Tapi kecerdasan otak dan ketajaman mat mereka tidak pernah sama sekali berubah dan bisik-bisikan itu memang siasat tepat untuk menghadapi biat kot. Berat golok mustika itu yang sudah dipegang bukiai kira-kira empat puluh kati. Warnanya hitam, bentuknya aneh dan tidak usah dikatakan lagi, senjata itu barang pusaka yang sudah berusia tua sekali. Di dalam hati ia masih merasa menyesal bahwa pedang kakeknya sudah rusak dalam tangannya. Tapi pedang itu sudah dihadiahkan kepadanya. Golok ini masih menjadi milik Ciutian yang meminjamkannya. Golok mustika ini tidak boleh dirusak. Pikirnya, ia maju mendekati lawan dan sesudah menarik napas dalam-dalam, ia berkata. Sutai, boampuai mulai. Bagaikan asap, badannya melayang ke belakang biat kot dan mengirim bacokan pertama. Sebelum si nenek itu memutar badan, ia sudah melompat ke samping dan mengirim bacokan kedua. Badannya lantas berkelebat-kelebat, goloknya menyambar-nyambar tak henti-hentinya. Yang sekarang digunakan bu kia adalah ilmu ringan badan tercepat yang pernah dikenal dalam rimba persilatan. Ilmu ringan badan itu adalah hasil dari pengerahan Kinyang Sien Keng dan Kian Kuntai Loie Sien Keng. Ilmu ringan badan Cheng E masih kalah jauh. Sesudah lari beberapa puluh putaran, Kiyu Yang Sien Keng mengamuk makin hebat dalam tubuhnya dan ia sekarang seolah-olah terbang di atas bumi. Melihat begitu, murid dua Godie P jadi bingung. Mereka tahu guru mereka bakal kalah. Sekonyong-konyong Teng Binkun berteriak. Hari ini tujuan kita adalah membasmi mokau. Kita datang bukan untuk pabu. Saudara-saudara, mari kita gempur bocah itu. Ia menghunus senjata dan melompat ke dalam gelanggang. Seluruh murid Godie lantas saja mengikuti dan segera mengambil kedudukan di delapan penjuru. Kiyu Chie Jack berdiri di sudut barat daya. Kiyu Sumoai, kau turut serta atau tidak terserah kepadamu. Ejek perempuan si Teng itu. Chie Jack gusar bercampur malu. Perlu apa kau berkata begitu? Tanyanya. Mendadak Bukie melompat ke hadapan Teng Binkun yang segera menikam. Dengan sekali menggerakkan tangan kirinya pemuda itu sudah merampas pedang lawan yang lalu ditimpukan kepada biat kot. Si nenek membabat dan memutuskan pedang itu, tapi tangannya kesemutan sebab Bukie menimpuk dengan lewekang yang hebat. Pemuda itu bekerja cepat. Badannya berkelebat-kelebat, tangannya menyambar-nyambar merampas pedang-pedang para murid Gobiye yang dengan beruntun-beruntun ditimpukan kepada biat kot. Murid-murid Gobiye rata-rata berkepandayan tinggi, tapi berhadapan dengan Bukie, mereka tidak berdaya. Puluhan pedang terbang menyambar biat kot bagaikan hujan gerimis. Dengan paras muka pucat pasisi nenek memutari etian kiam dan memutuskan pedang dua itu. Tak lama kemudian sebab pegala lengan kanannya tak bisa digunakan lagi dan ia lalu memutar senjata dengan tangan kiri. Semua barisan mundur ke belakang karena potongan dua pedang menyambar kian kemari. Tak lama kemudian, semua murid Gobiye kecuali Ciu Ciajak seorang sudah bertangan kosong. Bukie ingin membalas budisi nona, tapi dengan demikian perbedaan itu jadi sangat menyolok. Ciajak tahu hal ini bakal berekor. Ia melompat untuk menyerang, tapi pemuda itu selalu menyingkirkan diri. Ciu Sumo Ai, benar saja ia memperlakukankah secara istimewa sekali. Ejek Teng Bin Kun. Paras muka nona Ciu lantas saja berubah merah. Dengan jengah ia berdiri terpaku. Ciu Sumo Ai, suhu sedang diserang musuh, mengapa kau berdiri seperti patung? Kata pula perempuan si Teng itu. Mungkin sekali di dalam hati kau mengharap bocah itu mendapat kemenangan. Biarpun sedang kebingungan, setiap perbuatan Teng Bin Kun didengar tegas oleh si nenek. Tiba-tiba dalam otaknya berkelebat satu ingatan. Ciajiak. Bentaknya. Apa benar kau mau menghina guru? Seraya membentak, ia menikam dada si nona. Hati nona Ciu mencelos. Tentu saja ia tidak berani menangkis. Suhu. Teriaknya. Ia tidak dapat meneruskan perkataannya sebab hampir menyentuh dada. Bukiet tak tahu, dalam tikaman itu biat kot hanya mau menjajah. Pada detik terakhir, si nenek menarik pulang senjatanya. Karena tak bisa menebak jalan pikiran orang yang juga sebab sudah menyaksikan kekejaman biat kot terhadap Kiai Siowu, tanpa memikir panjang lagi ia melompat, memeluk pinggang Ciejak dan melompat ke tempat yang lebih selamat. Kedudukan biat kot segera berubah dari pihak yang diserang, ia sekarang bisa menyerang. Ia segera menikam punggung Bukie. Sebab lagi menolong orang, gerakan Bukie agak terlambat dan terpaksa ia menangkis dengan goloknya. Teng. Golok mustika itu putus. Biat kot mengudak dan menikam pula. Bukie menimpuk dengan golok buntung, kali ini dengan menggunakan seantero lewekang. Hampir berbareng dada si nenek menyesak karena tekanan angin timpukan. Ia tidak berani menyambut dengan pedangnya dan secepat kilat ia membanting diri di tanah. Tapi biarpun begitu, ratusan lembar rambutnya terpapas putus. Melihat kesempatan baik, tanpa melepaskan Ciejiak, Bukie melompat dan menghantam dengan telapak tangannya. Karena darahnya meluap, ia menghantam dengan sepenuh tenaga. Sambil berlutut biat kot coba membabat pergelangan tangan Bukie. Pemuda itu segera mengubah gerakan tangannya, dari menepuk jadi mencengkeram dan tahu-tahu tangannya sudah mencekal Ietian Kiam. Cengkeraman itu yang dilakukan dengan Sinkeng Kian Kuntailo Iet tingkat ketujuh, tak dapat dilawan oleh biat kot. Walaupun sudah menang, Bukie tidak berani berlaku sembrono. Seraya menudingkan ujung Ietian Kiam ketenggorokan si nenek, perlahan dua ia mundur dua tindak. Lepaskan aku. Teriak Ciejiak sambil memberontak. Ah, ya, katanya. Dengan paras muka merah, ia melepaskan Nona Ciu. Ia mengendus bebawan wangi yang sangat halus dan waktu melepaskan, beberapa lembar rambut si Nona menyentuh pipinya. Tanpa terasa ia melirik. Muka Ciejiak bersemu dadu. Meskipun parasnya mengunjukkan perasaan takut, sinar matanya memperlihatkan rasa bahagia. Perlahan-lahan biat kot berbangkit. Tanpa mengeluarkan sepatah kata, ia mengawasi Bukie. Mukanya sangat menyeramkan. Seraya mengangsurkan gagang pedang, Bukie berkata, Ciu Kau Nio, tolong serahkan pedang ini kepada gurumu. Ciejiak berdiri bengong. Macam dua pikiran berkelabat dalam otaknya. Sesudah terjadi apa yang sudah terjadi, ia merasa pasti dirinya akan dipandang sebagai pengkhianat partai, seorang yang menghina guru sendiri. Apakah ia benar-benar harus berhianat kepada gurunya sendiri? Bukie memperlakukannya secara baik sekali. Tapi, biar bagaimanapun juga, ia seorang anggota Mokau, anggota dari agama siluman. Sekonyong-konyong kupinya mendengar bentakan gurunya. Ciejiak, bunuh dia. Tahun itu, sesudah mengajak Ciejiak pulang ke Butongsan, Tio Semhang lalu menyerahkan muridnya, yaitu Ciejiak, kepada Biat Kot Sutai sebab di dalam kuil Siaw Lim Siai tak pernah bernaung murid wanita. Nona Ciu berbakat baik. Dengan mengingat dirinya seorang yatim biatu, ia belajar giat-giat dan kemajuannya pesat sekali. Biat Kot sangat menyayangnya dan selama delapan tahun, belum pernah ia berpisahan dengan gurunya itu. Di metu Ciejiak, Biat Kot bagaikan seorang ratu. Perkataannya merupakan undang-undang yang tak pernah dibantah. Kini mendengar bentakan sang guru yang angker dan berpengaruh, tanpa merasa dalam bingungnya ia mengangkat Ietian Kiam dan menikkan dada Bukie. Karena tak menduga bakal diserang, pemuda itu tidak berwaspada. Tiba-tiba pedang menyambar. Ia terkesiap tapi sudah tidak keburu menangkis atau berkelit lagi. Untung juga waktu menikam tangan Ciejiak bergemetaran, sehingga ujung pedang mencong ke samping dan amblas di dada sebelah kanan. Dengan berteriak, si Nona menarik pulang ia Ietian Kiam. Pedang berlepotan darah dan darah mengucur dari dada Bukie. Hal itu mengejutkan semua orang. Keadaan berubah kalut, di empat penjuru terdengar teriakan. Bukie mendekap dada dengan tangannya. Tubuhnya bergoyang-goyang sedaun paras mukanya mengunjuk perasaan gegetun, menyesal dan heran seakan ia mau bertanya. Apa sungguh-sungguh kau mau mengambil jiwaku? Ciejiak sendiri mengawasi hasil perbuatannya dengan mata membelalak dan mulut ternganga. Dengan suara parau ia berkata, Aku. Di dalam hati ia ingin menubruk Bukie, tapi ia tidak berani. Sesaat kemudian, sambil menutup muka dengan kedua tangannya, ia memutar badan dan lari balik ke barisannya. Peristiwa itu tak pernah diduga oleh siapapun jua. Dengan paras muka pucat pasi, siau-siau memapah Bukie. Tio Kong Cukau. Katanya terputus-putus. Luka pemuda itu amat berat, tapi untung, sebab moncong ujung pedang tidak melanggar jantung. Dengan mengawasi siau-siau, Bukie berkata, Mengapa kau menikam aku? Ia tidak bisa meneruskan perkataannya, napasnya tersengal-sengal dan seraya membungkuk ia batuk-batuk. Matanya berkunang-kunang, kepalanya pusing, sehingga ia tak dapat memberdakan siau-siau dari cia-jia. Darah mengucur terus dan pakaian si nona turut basah. Sesaat kemudian, sesudah teriakan meredah, lapangan yang penuh manusia itu berubah sunyi senyap. Tak seorang pun baik anggota enam partai, maupun anggota bengkau atau pahdiakau mengeluarkan sepatah katapun. Apa yang tadi dilakukan oleh pemuda itu kelihayannya dalam menjatuhkan sejumlah tokoh ternama dan kerecaranya yang mengunjuk perasaan kemanusiaan sudah membangkitkan rasa kagum dan hormat dalam hatinya semua orang. Maka itu, baik kawan maupun lawan berduka atas kejadian itu. Di dalam hati, mereka mengharapkan keselamatannya. Dengan dipeluk siau-siau, perlahan-lahan Bukie duduk di tanah. Siapa yang punya obat luka yang paling manjur? Seru si nona. Kongseng segera mendekati dan mengeluarkan sebungkus obat bubuk dari sakunya. Giyok Lengsan kami sangat mutajap. Katanya seraya membuka baju Bukie. Luka itu beberapa dim dalamnya. Ia segera memborahi bubuk obat di lubang luka, tapi sebab darah mengucur, obat itu tidak bisa menempel dan turun ke bawah tersiram darah. Kongseng jadi bingung. Hai! Bagaimana baiknya? Bagaimana baiknya? Katanya. Yang paling bingung adalah suami istri Hota Ichiong. Mereka menganggap bahwa mereka telah menelan ulat sutra emas. Kalau pemuda itu mati, jiwanya pun takkan tertolong. Dengan hati berdebar-debar Ho Chiong pun berjongkok di samping Bukie dan bertanya. Bagaimana mengobati orang kena kiam camkou tok bagaimana? Hayo, lekas terangkan. Pergi. Bentak siyao-siau sambil menangis. Kalau tiokong cu mati, kita mampus bersama-sama. Di waktu biasa, mana mau Hota Ichiong dibentak-bentak oleh seorang wanita macam siyao-siau. Tapi keadaan kini bukan keadaan biasa. Tanpa memperdulikan si nona, ia bertanya lagi. Bagaimana mengobati kiam camkou tok? Hayo. Bagaimana? Kongseng meluap darahnya. Tiye himsianseng. Bentaknya. Jika kau tak minggir, loolap takkan berlaku sungkan dua lagi terhadapmu. Tiba-tiba Bukie membuka matanya dan mengawasi semua orang yang berdiri di sekitarnya. Kemudian, ia mengangkat tangan kirinya dan menotok tujuh-delapan hiat. Di seputar luka. Sesaat kemudian, mengalirnya darah jadi terlebih perlahan, Kongsenggirang. Buru-buru pendeta suci itu memborahi giyok lengsan di dada yang terluka. Siau-siau segera merobek tangan bajunya yang lalu digunakan untuk memalut luka. Muka Bukie pucat seperti kertas. Ia terlalu banyak mengeluarkan darah. Perlahan dua otak Bukie menjadi terang lagi. Ia segera mengerahkan tenaga dalam dan lantas saja merasa bahwa hawa tak bisa jalan di dada sebelah kanan. Dalam keadaan setengah mati, tekadnya tetap tak berubah. Sebegitu lama masih bernepas, aku takkan mengizinkan enam partai membasmi semua anggota bengkau. Katanya di dalam hati. Sambil meramkan kedua matanya, mengerahkan Chinhye yang lalu dialirkan beberapa kali di seputar dada bagian kiri. Sesudah itu, perlahan-lahan ia berbangkit dan berdiri. Dengan matanya, ia menyapu seluruh lapangan dan berkata dengan suara perlahan. Kalau dalam Godbie dan Butongpei masih ada orang yang tidak setuju dengan permintaanku, ia boleh segera keluar untuk bertanding. Perkataan itu disambut dengan rasa heran juga kagum yang sukar dilukiskan. Semua orang lihat, bahwa pemuda itu terluka berat. Tapi, baru saja darahnya berhenti mengalir, ia sudah bisa berdiri dan menantang pula. Apa ia manusia? Manusia biasa tak akan bisa berbuat begitu. Godbie Y.P. sudah kalah. Kata Biat Kot dengan suara dingin. Jika kau tidak mati, di belakang hari kita bisa perhitungkan lagi. Kini hanya ketinggalan Butongpei. Kalah menang harus diputuskan oleh Butongpei. Maksud Biat Kot su tai dimengerti oleh tokoh-tokoh semua partai. Dalam usaha untuk mengepung Kongbengteng, Jagodua Siauling, Hongtong, Kunlun, H.W. Asan dan Godbie sudah direbohkan Bukie. Hanya Butongpei yang belum bergebrak dengan pemuda itu. Tapi sekarang Bukie terluka berat. Jangankan pendekar Butong, sedang seorang biasa pun sudah cukup untuk menjatuhkannya. Mungkin sekali, tanpa bertempur, Bukie akan mati sendiri. Setiap pendekar Butong bisa segera membinasakannya dan sesudah ia binasa, keenam partai bisa mewujudkan keputusan untuk membunuh semua anggota Bengkau. Tapi Butongpei sangat mengutamakan hiap siye. Menyerang seorang yang terluka berat memang bukan perbuatan bagus, sehingga mungkin sekali kelima pendekar Butong merasa keberatan untuk turun tangan. Tapi kalau Butongpei berpeluk tangan, apakah keenam partai harus pulang dengan tangan hampa, dengan kegagalan? Membasmi Bengkau adalah usaha besar yang sudah menggetarkan seluruh rimba persilatan. Kalau mereka gagal, apakah mereka masih ada muka untuk tampil lagi dalam kalangan Keng Ong? Serba susah maju salah, mundur salah. Hiap gie kesatriaan, maksud perkataan biat kotialah dipertahankan atau tidaknya kehormatan ke enam partai terserah atas keputusan Butongpei. Jalan mana yang akan ditempuh partai itu? Song Man Kiao, Jialian Chiu, Tio Song Kie, In Li Heng dan Boh Sengkok saling mengawasi. Mereka tak bisa segera mengambil keputusan. Tiba-tiba Song Cheng Su, putra Song Man Kiao, berkata, Tia-tia, Suie Siok Siok, biarlah anak saja yang membereskan dia. Tak bisa. Kata Jialian Chiu. Kau turun tangan tiada bedanya dengan kami yang turun tangan. Menurut pendapat Siaw Teh, kepentingan umum adalah lebih penting daripada kepentingan pribadi daripada soal nama kita. Kata Tio Song Kie, nama adalah sesuatu yang berada di luar badan manusia. Boh Sengkok menjawab. Biar bagaimanapun Jua Siaw Teh merasa berat untuk mencelakai seorang manusia yang sudah terluka berat. Keempat pendekar mengawasi Song Man Kiao. Sebagai kakak seperguruan yang paling tua, ialah yang harus mengambil keputusan terakhir. Seng Tai Hiap melirik In Li Heng. Adiknya itu tak mengeluarkan sepatah kata, tapi mukanya mengunjukkan sinar kegusaran. Ia mengerti, bahwa si adik ingat nasib tunangannya, Kie Siaw Hu yang telah dinodai Yosiau dan akhirnya binasa karena gara-gara perbuatan Kong Ben Sucia itu. Ia tahu bahwa si adik menaruh dendam yang sangat mendalam. Jika sakit hati itu tidak terbalas, jika Beng Kiao tidak dimusnahkan rasa penasaran In Li Heng takkan hilang. Maka itu, ia lantas saja berkata dengan suara perlahan. Mau kau kedosaannya? Memerangi yang jahat adalah kewajiban orang-orang sebangsa kita. Dalam dunia ini tiada yang sempurna. Orang tak bisa mendapat semuanya. Kita harus memilih yang paling penting, Cheng Su, dan berarti hati-hatilah. Baiklah. Kata si anak seraya membungkuk dan lalu menghampiri Bu Kie. Kian Siaw Hu Yap. Katanya dengan suara nyaring. Jika kau bukan anggota Beng Kau, kau boleh segera turun gunung dan mengobati lukamu. Usaha enam partai untuk menumpas kejahatan tiada sangkut lautnya denganmu. Dengan satu tangan memegang dada, Bu Kie menjawab. Dalam usaha menolong sesama manusia, sebegitu lama ia masih bernyawa, seorang lelaki harus berjuang terus. Terima kasih atas maksud Song Heng yang sangat baik. Tapi aku sudah mengambil keputusan untuk hidup atau mati bersama-sama Beng Kau. Para anggota Beng Kau dan Pahdiye Kau merasa sangat terharu. Banyak di antaranya berteriak-teriak, mencegah Bu Kie berkelahi terus. Dengan tindakan limbung intian Cheng maju mendekati. Orang Shisong. Tanda petik. Katanya. Biarlah lo yang meladeni kau. Tapi baru ia mengerahkan lewekang, kedua lututnya lemas dan ia kembali roboh di tanah. Cheng Su mengawasi Bu Kie. Chan Heng, kalau begitu demi kepentingan umum, aku terpaksa berbuat kedosaan terhadapmu. Katanya. Xiao Xiao melompat dan menghadang di depan Bu Kie. Lebih dahulu kau harus membunuh aku. Teriaknya. Xiao Xiao, kau tak usah khawatir. Kata Bu Kie dengan suara perlahan. Kepandayan pemuda itu biasa saja. Untuk melayani dia tenagaku masih lebih daripada cukup. Tio Kong Cu, tapi kau-kau terluka berat. Kata Sinona. Bu Kie tersenyum. Tak usah takut. Katanya. Mendengar perkataan itu, Cheng Su naik darah. Bagus. Bentaknya. Kepandayan ku memang biasa saja. Aku minta pelajaran darimu yang mempunyai tenaga lebih daripada cukup. Xiao Xiao, mengapa kau begitu baik terhadapku? Tanya Bu Kie dengan suara terharu. Si Nona tahu, bahwa ia tak dapat berbuat apa-apa lagi untuk mencegah pertempuran. Aku tak bisa hidup sendirian. Katanya dengan suara duka dan putus harapan. Dengan sorot metu menyinta, Bu Kie mengawasi Nona itu. Dalam menghadapi kebinasaan, ia dapat terhibur karena ia tahu, bahwa di dalam dunia sedikitnya ada seorang yang menyintanya setulus hati. Minggir kau! Bentak Cheng Su dengan mati melotot. Mengapa kau begitu kasar terhadap seorang wanita? Tanya Bu Kie. Tapi Cheng Su tidak meladeni teguran itu. Ia bahkan mendorong pundak Xiao Xiao, sehingga si Nona terhuyung beberapa tindak. Di antara lelaki dan perempuan siluman, mana ada manusia baik? Katanya dengan kaku. Bangun kau! Sambutlah seranganku! Bu Kie menghela nafas. Ayahmu adalah seorang kesat ya, katanya. Mengapa kau begitu kasar? Untuk melayani kau, tak perlu aku bangun berdiri. Di mulut ia berkata begitu, tapi sebenar-benarnya ia tak kuat berdiri lagi. Keadaan Bu Kie yang sudah payah dapat dilihat orang banyak, antaranya oleh Song Cheng Su sendiri. Cheng Su, kau totok saja jalan darahnya supaya ia tidak bisa bergerak. Teriak Jialianko. Tak usah membinasakan dia. Baiklah. Jawabnya seraya menotok pundak Bu Kie dengan jari tangan kanannya. Bu Kie tidak bergerak, tapi pada detik jari tangan lawan hampir menyentuh Kiantin Hiatia mengibas dengan tangannya dan Cheng Su menotok angin. Sebab kejadian itu di luar dugaan, Cheng Su sempoyongan, hampir-hampir menubruk Bu Kie. Sesudah kagetnya hilang, ia menendang dada Bu Kie dengan menggunakan tujuh bagian tenaga. Jialianko telah memesan supaya ia tidak berlaku kejam, tapi mengapa ia mengirim tendangan yang berat itu? Apa lantaran Bu Kie mengatakan kepandainya biasa saja? Bukan, sebab musabatnya terletak di lain bagian. Cheng Su membenci Bu Kie dan ia membenci karena soal cinta. Begitu melihat wajah Ciu Cie Ziyak, begitu ia jatuh cinta. Tak henti-hentinya ia melirik atau mengawasi si Nona. Sebagai puterannya seorang pendekar Butong, ia merasa tak pantas mengincar si Nona terus-menerus, tapi ia tak bisa melawan hatinya. Setiap gerakan, setiap senyuman, setiap kerutan alis Cie Ziyak tidak terlepas dari matanya. Apa celaka, Cie Ziyak mengunjuk rasa cintanya kepada Bu Kie. Sorot metu Nona itu selalu diperhatikan Cheng Su. Atas perintah biat kode, Cie Ziyak menikam Bu Kie. Tapi sesudah menikam, si Nona memperlihatkan rasa duka dan menyesal yang tiada terbatas. Sung Cheng Su mengerti, bahwa sesudah terjadi penikaman itu, tak peduli Bu Kie mati atau hidup, si Nona tentu takkan melupakan perbuatannya itu. Ia pun tahu, apabila ia membunuh pemuda itu, Cie Ziyak pasti merasa sangat sakit hati, akan membencinya. Tapi oleh sebab dibakar rasa jelus dan rasa iri hati, ia sungkan melepaskan kesempatan untuk membinasakan seorang yang tak berdosa yang menjadi saingannya. Cheng Su sebenarnya pemuda Bun Bu Song Choan, pandai ilmu surat dan ilmu silat, salah seorang terpandai di antara murid-murid turunan yang ketiga dari Bu Tong Pei dan pada hakikatnya ia seorang baik. Akan tetapi, begitu terbentur dengan soal cinta, ia tak bisa membedakan lagi apa yang benar, apa yang salah. Melihat tendangan itu, semua orang terkejut. Untuk menyelamatkan jiwa Bu Kie mesti melompat atau menangkis. Pada saat ujung kaki mampir di dadanya, ia angkat tangan kiri dan mengibas. Di luar dugaan, kibasan itu sudah menolak tenaga dari tendangan kaki Cheng Su lewat dalam jarak tiga dim dari badannya. Karena ia menendang dengan bernafsu, Cheng Su tidak menarik pulang kakinya dan lalu melompat sambil menendang ke belakang, menendang punggung Bu Kie dengan tumit kaki kiri. Tendangan itu hebat dan tidak mengira, tapi untuk kedua kalinya Bu Kie berhasil menyelamatkan jiwanya dengan hanya mengibaskan lima jari tangannya. Melihat begitu, semua orang terheran-heran. Cheng Su, dia sudah tak punya tenaga dalam lagi. Seru seng ayah. Itulah ilmu Sianima Po Chian Kin, Sianima Po Chian Kian empat tahil menghantam seribu kati, seng man kiau memang lihai dan berpengalaman. Ia bisa lihat bahwa Bu Kie sudah habis tenaganya dan ilmu yang digunakannya, biarpun dinamakan Kian Kun Tai Lo Ie pada hakikatnya tidak berbeda dengan Sianima Po Kankin, atau ilmu meminjam tenaga untuk memukul tenaga. Dari rimba persilatan Tiong Goan. Mendengar petunjuk ayahnya, Cheng Su tersadar dan ia segera mengubah kera bersilatnya. Kedua tangannya bergerak seperti orang menari-nari dan pukul-pukulannya kelihatan aneh, seperti disertai dengan Lo Eokang, seperti juga tidak disertai Lo Eokang. Itulah Bian Chiang, ilmu pukul kipas, salah satu ilmu silat terlihai dari Bu Tong Pei. Ilmu meminjam tenaga untuk memukul tenaga. Merupakan dasar dari ilmu silat Bu Tong Pei. Untuk menggunakan Sianima Po Kian Kin, pihak lawan harus menggunakan tenaga yang besar, tenaga ribuan kati, supaya tenaga itu bisa dipinjam. Tapi sekarang Song Cheng Su menggunakan Bian Chiang, maka tenaganya keluar di antara ada dan tidak ada. Dengan demikian, Bu Kie tak akan bisa meminjam tenaga itu. Tapi tiada yang tahu, bahwa dalam Kian Kun Tai Lo Eokang, Bu Kie sudah mencapai tingkat tertinggi, yaitu sudah berlatih sampai pada tingkat ketujuh. Jangankan pukulan Bian Chiang yang masih berbentuk, sedang benda yang tak ada bentuknya pun, seperti hawa racun atau suara aneh, masih dapat dipunahkan olehnya. Begitu diserang, ia meramkan kedua matanya dan tersenyum, sedang lima jari tangan kirinya bergerak-gerak seperti sedang memetik him. Dalam sekejap, Bian Chiang yang terdiri dari 36 jurus sudah punah semuanya. Song Cheng Su tercengang. Dalam bingungnya ia menyapu seluruh lapangan dengan matanya dan secara kebetulan matanya kebentrok dengan matu Chiu Chiajia. Tiba-tiba saja darahnya mewap. Ia bergusar dan berduka karena paras muka si nona mengunjuk rasa khawatir. Ia tahu, bahwa Chiu Chiajia bukan memikiri keselamatannya. Dalam marahnya, ia lantas saja menarik napas dalam-dalam, tangan kirinya menghantam pipi kanan bu Kie, telunjuk tangan kanannya menotok patuh hiat di bagian pundak. Jurus itu dinamakan Hoa K. Peng T. E. Kembang Mekar. Namanya bagus, hebatnya bukan main. Dua pukulan tadi disusul dengan dua pukulan lagi, tangan kanan menggaplok pipi kiri, telunjuk tangan kiri menotok hong huhiat. Dengan demikian, jurus Hoa K. Peng T. E. berisi empat pukulan yang turun bagaikan hujan angin, dengan kecepatan kilat. Semua orang terkesiap, banyak di antaranya mengeluarkan seruan tertahan. Tiba-tiba terdengar suara plaak. Plaak. Yang sangat nyering. Tangan kiri Song Cheng Su menggaplok pipi kirinya, tangan kanan menggaplok pipi kanan dan berbareng satu telunjuk menotok pok huhiat, lain telunjuk menotok hong huhiatnya sendiri. Ternyata, dengan menggunakan kian kun tai loie yang paling tinggi, Bu Kiai sudah berhasil memindah ke empat pukulan itu ke tubuh si pemukul. Jika Song Cheng Su tidak menyerang begitu cepat, sesudah menotok pok huhiatnya sendiri, ia tak akan bisa mengirim dua pukulan yang berikutnya. Tapi karena empat pukulan itu dikirim secara berantai dengan kecepatan luar biasa, maka biarpun pok huhiatnya sudah tertotok, ia masih bisa mengirim dua serangan lagi, sebab lengannya belum kesemutan. Sesudah keempat pukulan itu dikirim, barulah kaki tangannya lemas dan ia roboh terjengkang. Beberapa kali ia coba bangun, tapi tidak berhasil. Song Wan Kiao menghampiri dengan berlari-lari. Dengan mengurut beberapa kali ia membuka jalan darah putranya ik tertotok. Kedua pipi Cheng Su bengkak dan bertepal lima tarak jari. Lukanya enteng, tapi karena adatnya ik tinggi, maka bagi Cheng Su, kekalahan itu merupakan penderitaan ik lebih hebat daripada kebinasaan. Song Wan Kiao mengenal adat putranya. Tanpa mengeluarkan sepatah kata ia menuntun anaknya dan kembali ke barisan butong. Tepuk tangan dan sorak-sorai menggetarkan seluruh lapangan. Semua orang merasa kagum, kagum sekali. Tiba dua bukie muntah darah, sambil memegang dada ia batuk dua. Semua orang mengawasi kejadian itu dengan hati berdebar dua. Mereka berkhawatir akan keselamatan jiwanya pemuda gagah itu. Sebagian memperhatikan bukie, sebagian pula mengawasi orang dua butong. Apa ik akan diperbuat mereka? Mengaku kalahkan? Mengajukan lain jagokah? Sesaat kemudian Wang Man Kiao berkata dengan suara nyaring. Hari ini butong P sudah menunaikan kewajiban. Mungkin sekali Bint Nak Mokau masih terang. Secara tidak diduga-duga muncul pemuda luar biasa ini. Kalau kita mendesak terus, apa bedanya antara partai lurus bersih dan Mokau? Aku setuju dengan pendapat Tau Ko. Menyambung Jiye Lian Chiu. Sekarang kita pulang dan minta petunjuk suhu. Sesudah pemuda itu sembuh, kita boleh bertempur lagi. Ia berbicara dengan suara nyaring dan bersemangat. Dengan kata dua itu ia menekankan bahwa hari ini butong P mengalah. Ia tak percaya bahwa partainya tidak bisa melawan pemuda itu. Tio Seng Ki dan Bu Seng Kong mengangguk, sebagai tanda mereka menyetujui pendapat Lian Chiu. Sekonyong-konyong In Li Heng menghunus pedang dan dengan mata menyala ia menghampiri diri Bu Kie. Orang Sik Hen. Bentaknya. Dengan kau, aku tak punya permusuhan apapun jua. Jika sekarang aku mencelakai kau, In Li Heng bukan seorang baik dua. Tapi sakit hatiku terhadap dosya wadah lembagaikan lautan. Aku mesti bunuh padanya. Kau minggirlah. Bu Kie menggelengkan kepalanya. Sebegitu lama aku masih bernyawa, aku akan cegah pembunuhan terhadap anggota Bengkawik manapun jua. Katanya dengan suara tetap. Kalau begitu, aku terpaksa membunuh kau. Kata In Li Heng dengan mata beringas. Bu Kie muntah darah lagi. Matanya berkunang dan ia berada dalam keadaan separuh ingat, separuh lupa. In Li Heng terkesiap. Suara itu, suara memanggil In Li Heng. Agaknya mungkin tidak asing lagi didengar di kutinya. Mendadak ia ingat. Bu Kie. Katanya di dalam hati. Di waktu kecil, Bu Kie sering memanggil In Li Heng. Dengan nada suara seperti itu. Apa pemuda ini Bu Kie? Ia mengawasi muka yang pucat pasi itu. Makin diawasi, muka itu makin menerupai muka Bu Kie. Sudah delapan tahun mereka berpisah. Dari seorang bocah cilik, Bu Kie sudah berubah menjadi seorang dewasa. Tubuhnya sudah berubah, mukanya pun sudah banyak berubah. Tapi dalam semua perubahan itu, masih banyak terbayang muka Bu Kie si bocah cilik ii, menderita hebat karena pukulan Hiang Beng Xin Chiang. Sesaat kemudian, In Li Heng membuka mulut, suaranya gemetar. Apa? Apa kau Bu Kie? Bu Kie merasa tenaganya habis semua. Matanya labur, kepalanya pusing dan ia merasa bahwa ia sudah berada dekat dengan Liang Kubur. Ia sekarang tak perlu menyembunyikan lagi dirinya. Bibirnya bergerak dan ia berbisik. In Li Heng siok. Titijia sering ingat ke kau. Meter In Li Heng hiap berkunang-kunang. Perkataan seolah-olah halilintar di tengah hari bolong. Kaget, heran, kagum, gegetun. Semua tercampur menjadi satu. Ia seorang ik berperasaan sangat halus. Air matanya lantas saja mengucur deras. Ia melontarkan pedangnya menubruk, memeluk dan mendukung Bu Kie. Kata dia dengan suara serak Bu. Kie. Putra tunggal dari Ngoroko. Sengwan Kiao, Jelian Chiu, Tio Siongki dan Boh Sengkok memburu dan berdiri di seputar In Li Heng. Kekagetan dan kegirangan mereka sukar dilukiskan. Orang dua Bengkau tak kurang girangnya, mimpi pun mereka tak pernah mimpi, bahwa pemuda yang coba menolong mereka dengan mempertaruhkan jiwa sendiri, bukan lain daripada putranya Butong Gero Hiap Tio Chiu San melihat keponakannya pingsan. Dan buru dua In Li Heng mengeluarkan Tian Ong Hu Simtan dan memasukkannya ke dalam mulut Bu Kie. Sesudah menyerahkan pemuda itu kepada Jelian Chiu, ia segera memungut pedangnya dan menghampiri Yosiao. Seraya menuding musuh besar itu, ia berteriak. Binatang Yosiao. Aku. Aku. Ia tidak dapat meneruskan perkataannya dan lalu mengangkat pedang. Kongbeng sucia itu ik badannya masih belum bergerak, lantas saja meramkan kedua matanya dan menunggu kebinasaan Seraya bersenyum. Tiba dua, pada detik sangat berbahaya, seorang wanita muda melompat dan menghadap di depan Yosiao. Tahan. Jangan lukai ayahku. Bentaknya. In Li Heng mengawasi. Tiba dua, ia mengeluarkan seruan tertahan dan sekujur badannya dingin. Gadis Ip Tuik bertubuh jangkung kecil dan bermata besar tiada bedanya dari Kie Siao. Sedari bertunangan, wajah nona Kie yang manis selalu terbayang di depan matanya. Belakangan dia mendapat tahu, bahwa tunangan itu dibawa lari dan dinodai kehormatannya oleh Kongbeng sucia Yosiao, sehingga akhirnya ia membuang jiwa. Tak usah dikatakan lagi, kejadian itu sangat menyakiti hatinya. Tak dinyana Kie Siao Hu muncul pula. Badannya bergoyang dua dan ia berkata dengan suara gemetar. Siao Hu moai ceo o kau. Gadis itu bukan lain daripada Yopo It Huye, berkata. Aku bernama Yopo It Huye. Kie Siao Hu adalah ibuku. Ibu sudah lama meninggal dunia. In Li Heng tertegun dan tersadar. Terima kasih. Terima kasih.